Intro Saya tahu semua ibu-ibu pasti pernah mengalami yang namanya mati gaya Bingung mau masak apa Kalau sudah begitu, saya selalu buka website ABC Dapur Ibu Untuk inspirasi memasak Hari ini saya akan bikin magelangan One dish meal dari Jawa Tengah Nasi dan juga mie dipadu-padankan dengan kelesatan dari ABC sambal masak Dan ABC kecap manis rasa mantap Kita langsung bikin aja mulai dari bahan-bahan yang harus dihaluskan terlebih dahulu Kita perlu 4 siung bawang putih dan 4 buah kemiri Dan kita akan haluskan dengan bantuan sedikit minyak Saya akan haluskan dengan blender kecil seperti ini Bisa dicop-cop dengan tangan kecil-kecil juga oke Oke, saya akan bikin setengah kasar Supaya nanti misi ada bawang putihnya crunchy Dan sekarang saya langsung akan tumis Karena sudah ada minyaknya, jadi saya tidak akan masukkan minyak lagi Kurang lebih 1 menit sampai dengan 2 menit Kita punya kol yang sudah dicuci, dibersihkan dan diiris tipis-tipis Dan kita akan tumis sampai layu Kita akan tunggu sebentar sampai kolnya layu Setelah sedikit layu, saya akan masukkan nasinya terlebih dahulu Dan kemudian lanjut dengan minyak Untuk menambah kelesatannya, saya akan gunakan di sini ABC sambal masak Kalau mau masak sambal, biar praktis pakai ABC sambal masak aja Saya akan pakai 4 sendok makan Untuk menambah kelesatannya, saya akan gunakan 3 sendok makan ABC kecap manis Rasa mantap Setelah itu, saya akan tambahkan ayam rebus yang sudah saya suir-suir Dan kita aduk rata Di sisi sampingnya, saya akan masak 2 telur yang akan saya orak-arik Setelah telur orak-ariknya sudah matang Kita akan campur semuanya Dengan nasi dan juga telurnya Saya akan tambahkan sedikit garam Kurang lebih 1 sendok teh Dan daun bawang Apabila ada yang suka dengan bawang goreng pun juga boleh ditaburkan di saat akhir Cukup Oke, dan kita akan aduk rata lagi Nah, setelah rata semuanya Kita akan langsung sajikan di piring Kita matikan dulu apinya Nah, udah jadi Balunya enak sekali dan pasti penasaran untuk mencobanya Kita akan garis sedikit Saya akan hiasi dengan daun pasli untuk bagian atasnya Sudah lengkap sekarang Ini dia magelangan saya Sekarang saatnya mencoba Benar-benar rikmat Memang tidak salah nih resep dari ABC Dapur Ibu Sekarang kita masuk resep yang kedua Sekarang saya akan bikin asem-asem tahu Saya udah punya tahunya disini Dan kemudian, nah ini dia ABC Kejap Manis Rasa Mantap Terbuat dari kedelai dan gula merah pilihan Yang memiliki rasa gurih, manis, dan kekentalan yang pas Asem-asem tahu ini merupakan hidangan favorit saya Hidangan yang bisa serasi dengan hidangan utama apa saja Lauknya mungkin boleh macam-macam Tapi hidangan sampingnya asem-asem tahu tentunya Kita langsung akan buat Dan sekarang kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan minyak Kita diamkan hingga panas Selain itu, saya juga akan menyiapkan 3 buah cabai Yang akan saya iris sarong Bagi yang mau menambah ekstra pedas Bisa dikasih cabai rawit merah tentunya Nah minyaknya sudah panas Sekarang kita masukkan mulai dari bawah merahnya terlebih dahulu Kemudian setelah berubah warna dan sedikit crispy Kita baru masukkan bawang putihnya Untuk asem-asem tahu tentunya tidak lengkap Tanpa ABC terasi udang Terbuat dari 100% udang rebon asli Saya akan pakai cukup setengah saja Dan kita akan tumis Kita aduk-aduk dulu sampai mereka berubah warna Dan sambil kita tunggu matang Di sini akan saya campurkan 4 buah asam jawa Dengan 250 ml air Kita akan aduk-aduk sampai dia tercampur Dan kita akan diamkan terlebih dahulu Setelah itu kita punya di sini ada lengkuas Kurang lebih 1 cm Dan kemudian kita juga punya daun salam Saya akan pakai 2 lembar saja Dan kita aduk semuanya menjadi satu Setelah baunya harum Kita akan masukkan bahan yang berikutnya Kita punya 2 sendok makan gula merah dan tahunya Kita akan masukkan semua tahu di sini Yang sudah dipotong-potong kotak Kemudian asam jawa Dan kita akan gunakan ABC kecap manis Rasa mantap 4 sendok makan Kita akan aduk lagi Sampai dia mendidih kembali Saya akan sediakan mangkuk di sini Karena memang tipenya berkuah Dan sangat enak apabila disajikan Dengan nasi putih Ataupun juga hidangan laut utama yang lain Nah, mudah bukan? Supaya lebih fresh lagi Saya akan berikan di sini sedikit ketimun Dan kembang kol yang sudah disiram dengan air panas Serta jeruk limau Hmm, sangat lesat Mudah bukan? Sebelum disajikan Akan saya cicipi dulu Hmm, enak sekali Rasa asam dan gurihnya Pas Dengan ABC Ibu selalu bisa Dan ibu-ibu juga bisa lihat resep lengkapnya Di www.hinesabc.co.id Terima kasih